Tanam cabai saat musim hujan memang selalu dilakukan oleh sejumlah petani cabai. Hal tersebut karena para petani mengharapkan buah cabai yang dipanen mempunyai nilai jual yang tinggi. Namun, kendala besar dalam menanam cabai di musim hujan, yaitu serangan penyakit, terutama akibat jamur patogen. Sehingga, petani tidak lepas dengan mengaplikasikan jenis fungisida pada tanamannya. Salah satu jenis fungisida yang kerap kali digunakan dan unggul di kalangan para petani cabai, yaitu fungisida dengan merek dagang nativo. Dan kali ini, kita akan bahas tuntas terkait fungisida nativo yang diproduksi oleh PT Bayer. Nativo merupakan merek dagang fungisida yang diproduksi oleh PT Bayer dengan bentuk formulasi WG. Yaitu water granular atau butiran yang dapat didispersikan dalam air, sehingga tetap larut dan mudah diserap oleh tanaman. Nativo mempunyai warna butiran putih dan termasuk dalam fungisida sistemik yang bersifat protektif, preventif, kuratif, dan eradikatif. Kandungan bahan aktif dalam fungisida nativo, termasuk fungisida ganda, yaitu mengandung kebukonasol 50% dan trifloxistrobin 25%. Dengan kandungan dua bahan aktif dalam fungisida nativo, maka mekanisme kerja dari bahan aktif tersebut mempunyai perbedaan. Tetapi dengan kombinasi dua bahan aktif, akan lebih efektif dan efisien dalam pengendalian penyakit akibat jamur patogen. Berikut ini, mekanisme kerja masing-masing bahan aktif yang terkandung dalam fungisida nativo. Tebukonasol, termasuk bahan aktif fungisida dari golongan triazol, kode kerja 3, yang mempunyai mekanisme kerja dalam mematikan jamur patogen dengan mengganggu sterol biosintesis pada membran. Tebukonasol bekerja secara sistemik, sehingga apabila zat ini telah disemprotkan pada tanaman, maka akan dengan mudah terserap oleh tanaman. Selanjutnya, akan diedarkan pada seluruh jaringan tanaman. Bahan aktif ini akan menghambat pertumbuhan jamur patogen sebagai penyebab penyakit. Zat ini bekerja dengan menghancurkan dinding sel dan menghambat metabolisme jamur patogen. Tebukonasol, juga terkenal sebagai zat pengatur tumbuh, atau ZPT, dikarenakan tebukonasol berguna juga dalam pembentukan sel jaringan dan meningkatkan jumlah klorofil pada tanaman. Trifloxistrobin, masuk dalam bolongan oksiminoacetat, kode kerja 11, yaitu mekanisme kerjanya dengan mesostemik atau menghambat respirasi sel. Trifloxistrobin, juga berperan dalam meningkatkan metabolisme tanaman, sehingga daya tahan tanaman meningkat dalam menangkal serangan penyakit. Trifloxistrobin, tidak hanya dengan menghambat respirasi sel dan biosintesis membran sel, namun juga dapat bekerja secara sistemik dengan efek translaminar, serta bersifat protektif atau penyembuhan atau sebagai fungisida penyembuh setelah terserang. Selain itu juga, untuk perlindungan atau kuratif, pencegahan atau preventif, dan untuk membersihkan ledakan penyakit atau sebagai tindakan eradikatif. Fungisida Nativo dianggap unggul oleh sebagian besar para petani cabai maupun padi karena mempunyai beberapa keunggulan, seperti 1. Mengandung 2 bahan aktif, sehingga lebih efektif dan efisien dalam memberantas penyakit akibat jamur patogen. 2. Memiliki efek translaminar, sehingga melindungi bagian bawah dan dalam daun dari penyakit. 3. Tahan terhadap air hujan, sehingga dapat bekerja dan melindungi tanaman lebih lama. 4. Dapat berperan juga sebagai bakterisida, yaitu untuk mengendalikan bakteri patogen, seperti Santomonas kampestris dan Santomonas orizae, yang dapat menyebabkan penyakit kresek atau hawar daun pada tanaman padi. 5. Mempunyai efek sebagai ZPT, sehingga setelah mengaplikasikan Nativo, tanaman juragan akan tampak lebih hijau dan subur. 6. Fungisida yang bersifat protektif, preventif, kuratif dan eradikatif, sehingga dapat sebagai pencegahan, pengobatan, dan penyembuhan setelah terjadi serangan penyakit. 7. Dapat digunakan pada banyak tanaman dan penyakit sasaran, seperti tanaman padi, cabai, anggrek, apel, bawang merah, kakao, semangka, tembakau, dan tomat, serta tanaman lainnya. Selain keunggulan yang dimiliki, Nativo juga memiliki kelemahan, yaitu 1. Harga fungisida Nativo tergolong lebih mahal dibandingkan merek fungisida lain, yaitu sekitar Rp58.000 untuk kemasan 50 gram. 2. Dapat menghambat pertumbuhan, terutama pada bagian batang, sehingga tanaman tanpa kerdil. Karena mengandung bahan aktif tebukonazol yang tergolong triazol, selain sebagai ZPT, juga dapat menghambat pertumbuhan tinggi batang. Karena cara kerja dari triazol, berlawanan dengan ZPT giberlin. 3. Tidak cocok digunakan pada saat tanaman masih muda. Karena fungisida yang mengandung ZPT sekaligus, tidak disarankan, diaplikasikan pada tanaman muda, disebabkan dapat menghambat pertumbuhan tadi. 5. Fungisida Nativo digunakan dan dimanfaatkan untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pada berbagai tanaman, seperti pada label ini. Pengaplikasian fungisida Nativo disarankan pada tanaman sudah dewasa atau sudah memasuki fase generatif. Pada tanaman cabai, dapat mulai diberikan, mulai umur 42 HST, atau saat memasuki generatif. Untuk mengendalikan penyakit bercak daun atau busuk daun, layu pitophthora, layu fusarium, dan antraknosa, dengan dosis 10 gram, dalam 16 liter air. Sedangkan untuk upaya pencegahan, maka bisa dengan setengah dosis tersebut, yaitu dengan melarutkan 5 gram, dalam 16 liter air. Pengaplikasian dapat sebagai upaya pencegahan maupun pengendalian, dengan menyemprotkan langsung, ke seluruh bagian tanaman. Dan dapat diulang, setiap 3-5 hari sekali, apabila untuk pengobatan, tanaman telah terinfeksi penyakit. Sedangkan sebagai upaya pencegahan, diulang setiap 10-14 hari sekali. Dan itu tadi, review lengkap terkait fungisida nativo, yang banyak digemari oleh para petani. Cukup ini saja, info kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, jika ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan juragan. Sampai jumpa lagi, di pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.